Hai pecinta drama Korea, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan merekomendasikan film Korea romantis yang bertemakan sekolah. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia, 10 film Korea romantis terbaik bertemakan sekolah. 20th Century Girl Nabora yang diperankan oleh Kim Yoo Jung menerima permintaan temannya, Hyun Do yang diperankan oleh No Yoon Seok, untuk mencari tahu segala hal tentang Baek Hyun Jin yang diperankan oleh Park Jong Woo. Namun seiring berjalannya waktu, Nabora jatuh cinta pada sahabatnya Hyun Jin, yaitu Bung Un Ho yang diperankan oleh Byung Woo Seok. On Your Wedding Day Woo Yeon yang diperankan oleh Kim Yong Gwang dan Seung Hyang yang diperankan oleh Park Boyoung saling jatuh cinta di masa sekolah mereka. Namun tak lama setelah itu mereka mengalami perpisahan, dan pertumbuhan mereka setelah sekian lama kembali terjadi. Sayangnya, di masa kini, Woo Yeon malah mendapat undangan pernikahan dari Seung Hyang. My Little Bride So Bo Eun yang diperankan oleh Moon Gen Yong adalah seorang siswa yang dipaksa menikah oleh kakeknya. Tak bisa melawan, Bo Eun pun menikah dengan Park Sang Min yang diperankan oleh Kim Rae Won. Di sekolah, Bo Eun tentu saja merahasiakan statusnya itu. Namun semuanya berantakan ketika Sang Min masuk ke sekolahnya sebagai seorang guru. Hot Young Blood Yong Suk yang diperankan oleh Park Boyoung adalah seorang siswi nakal yang terkenal sebagai leader sebuah geng yang ditakuti di sekolahnya. Meski nakal, Yong Suk diam-diam menaruh hati pada junggil yang diperankan oleh Lee Jong Song, yang merupakan seorang playboy. Yong Suk sendiri sulit mendapatkan hatinya junggil karena ia selalu menghindarinya. Temptation of Wolves Han Kyung yang diperankan oleh Lee Jong A adalah siswa biasa yang tiba-tiba terlibat dengan ketua geng di sekolahnya. Dia adalah Ban He Won yang diperankan oleh Jan Han Son. Semuanya semakin rumit ketika Han Kyung kembali bertemu dengan teman lamanya, Jong Taesong yang diperankan oleh Kang Dong Won. Lantas Han Kyung pun terlibat cinta segitiga. The Classic Ji Hye yang diperankan oleh Sun Ye Jin menemukan buku harian ibunya, Joo Hee yang juga diperankan oleh Sun Ye Jin. Di masa lalu, Joo Hee jatuh cinta pada pria biasa yang bernama Jun Ha yang diperankan oleh Jaseng Won. Setelah membaca buku itu, Joo Hee pun sadar bahwa ia saat ini berada di situasi yang sama seperti cinta pertama ibunya. Once You've Been Time in High School Yeon Soo yang diperankan oleh Won Sang Woo pindah ke sekolah yang terkenal dengan hukuman fisik. Di sana ia berteman dengan musik yang diperankan oleh Lee Jong Jin, karena bersamaan mereka yang sama-sama suka Bruce Lee. Sayangnya hubungan mereka sebagai teman mulai retak ketika jatuh cinta dengan wanita yang sama. Nama wanita itu adalah Eun Joo yang diperankan oleh Han Ga In. Michael and I Kim Soo Ho yang diperankan oleh Cha Tae Hyun adalah siswa biasa di sekolah. Namun tak disangka, Pae Soo Eun yang diperankan oleh Song Hye Kyo tertarik padanya. Soo Eun yang cantik dan populer itu pun mengakui perasaannya pada Soo Ho hingga mereka berkencan. Tetapi cinta mereka diuji ketika Soo Eun terkena penyakit mematikan. A Millionaire's First Lock Kang Jae Kyung yang diperankan oleh Hyun Bin terpaksa pindah sekolah di pedesaan agar bisa memenuhi cara dari kakeknya untuk menerima warisannya. Di sana pun Kang Jae Kyung bertemu dengan Choi Eun Hwan yang diperankan oleh Lee Eun Hee. Berkat kehadiran Eun Hwan, Jae Kyung pun mulai belajar tentang kehidupan dan cinta. Halo School Girl Kim Yeon-woo yang diperankan oleh Yoo Ji Tae adalah pegawai sipil tingkat rendah yang berusia 30-an. Hingga saat ini ia selalu gagal mencari wanita yang pantas untuk menjadi istrinya. Namun semua berubah ketika ia bertemu dengan Han Soo Young yang diperankan oleh Lee Eun Hee, seorang wanita 18 tahun dengan keperibadian ceria. Oke, itu dia beberapa rekomendasi film korea romantis berdemakan sekolah. Sampai sini saja pembahasannya kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!